Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Pro oke Kang Pro di depan saya ini ada motor Supra 125 motor Concord penyakitnya tidak ada pengapiannya ya jadi yang punya motor bagian 10 sini sudah dibuka ini habis dibuka di lem ya ini lemnya masih basah terus kuilnya baru ya baru ini baru sekali mereknya Hoho merek Hoho ini lumayan dong Kang Pro terus kita cek di bagian pengapian dulu ya ini gak ada olinya motornya ini belum saya isi oli udah disiapkan olinya nah ini tutup businya juga baru kita cek pengapiannya motor ini sudah tidak menggunakan kunci kontak ya Kang Pro jadi kita akan ngecek dengan skema seperti di skema apa ya kita akan cek dengan skema diagram ya oke saya akan buka dulu bagian businya untuk mempermudah saat diengkol ya biar ringan oke ini kontaknya sudah gak dipakai sudah disambung langsung jadi yang merah itu jalur dari aki atau dari kiprok yang warna coklat ini jalur beban atau nanti ini sebenarnya bukan coklat asli warnanya itu warna aslinya biasanya merah strip hitam dia akan menuju ke sekring dan berubah menjadi hitam menuju ke arah beban ya oke terus kita cek pengapiannya dulu Kang Pro untuk membuktikan bahwa motor ini memang gak ada pengapiannya ini gak ada pengapiannya memang sama sekali gak ada pengapiannya saya engkol terus kita cek karena kita mau ngecek sesuai diagram jadi kita ngeceknya dari bagian 10 dulu ya nah ini kita ngecek secara pemula jadi gak menggunakan alat-alat yang khusus andai kata ini andai kata saya gak punya multitester jadi untuk kali ini saya tidak akan menggunakan multitester untuk pengecekan tidak akan menggunakan multitester ya kira-kira apakah saya bisa memperbaiki motor ini tanpa menggunakan multitester oke pertama-tama kita cek di bagian 10 dulu 10 disini ada 3 output yaitu bolser arus putih dan masa warna hijau enaknya di Honda itu walaupun dia ada output masa seperti ini karena motor ini kan pengapiannya untuk generator atau alternator atau sebulnya itu tidak menggunakan arus full ya full wave tapi bisa dibilang ya sejenis full wave cuma full DC jadi masanya masih tertanam di bodi kalau full wave itu gak ada masa yang tertanam di bodi ya masa semuanya keluar biasanya warna kabel yang keluar itu sama kalau full wave misalkan kuning satu yang satu juga kuning misalkan yang satu hitam yang satu juga hitam itu full wave kalau ini kan yang satu putih yang satu hijau ini menandakan kalau yang satu ini arus yang satu masa walaupun dia menggunakan kabel dua kabel jadi outputnya dia di program oleh kiprok ya output untuk lampu jadi lampu dan pengisian dia sudah di kiprok di sepul gak ada sepul untuk penerangan sorry di kiprok penerangan dan pengisian dikontrol oleh kiprok ya jadi disini gak ada sepul penerangan oke terus kita cek karena dia menggunakan masa disini ada kabel hijau enaknya kalau jenis ini itu kita masih walaupun ada masa yang keluar gak seperti yama ketika ada masa keluar dari sepul dia nyobanya harus ketemu dengan masa ini kalau mau menggesekkan mau lihat percikanya harus dengan masa kalau ini gak perlu dengan masa kita langsung ke bodi gak apa-apa oke langsung saya cek starter di bodi dan kali ini saya tidak menggunakan metode multitester atau oke oke anda bisa lihat barusan sudah saya engkol gak ada eh gak ada ada pengapiannya ya pengapiannya percikanya api ada dan lumayan besar karena saya engkol pelan aja terus dari sini dari soket sepul ini putih ini lanjut ya warnanya tetap sama putih dan juga hijau ini tetap sama jadi ketiga tiganya ini nanti yang dua ini dia masuk ke hijau sama putih ini dia menuju ke bagian kiprok yang biru strip kuning ini dia langsung ke CDI ini pulser saya kali ini gak menggunakan metode multitester karena kerusakan untuk pulser sendiri itu amat sangat jarang biasanya pulser itu rusaknya itu lemah jarang langsung mati dan penyebabnya pasti biasanya motor panas mati atau dingin susah dihidupkan kayak gitu dan motor ini tiba-tiba mati aja oke langsung kita lanjut ya oke di bagian kiprok sini ini kelanjutan dari kabel kuning tadi eh sorry kabel putih dia masuk ke kiprok sini dia masuk ke kiprok tanpa melalui kontak ya ini belum kontak karena ini putih dari spool tadi masuk ke kiprok ini kita cek disini kita cek lagi di spool sini kalau disini ada apinya berarti kabel dari spool menuju ke soket kiprok itu normal kalau gak ada apinya berarti antara soket tadi kesini itu ada yang putus oke kita coba lagi oke apinya ada ya apinya bagus jadi normal aja terus masuk ke sini dia output outputnya merah ya outputnya merah merah ini merah ini yang nantinya menuju ke bagian kunci kontak ya karena kita tidak menggunakan multitester kali ini kita langsung kayak gini nah biasanya saya metodenya itu ngecek kiprok itu dengan metode jumper jadi ini saya sama ini saya jumper nanti merah keluar apinya enggak atau di pengapian ada enggak kalau di pengapian langsung ada berarti sudah bisa dikatakan di kiprok mati ya tapi kali ini saya tidak menggunakan metode jumper dulu saya hanya ingin mencoba kita pasang kembali ke kiprok yang jelas input kiprok ada ya terus kita cek di merah merah output daripada kiprok tadi dia menuju ke kunci kontak sini menuju ke sini ya merahnya jadi ini ada merah ada merah strip hitam kalau yang merah ini dari kiprok merah polos kalau merah strip hitam ini outputnya output kontak ini yang merah polos itu input kontak jadi dari kiprok kan input masuk ke kontak keluarnya merah strip hitam oke kita coba dulu di kabel merah polos dulu yang input daripada kiprok oke kita coba di sini oke kali ini tidak ada pengapiannya jadi kemungkinan untuk sementara itu kalau bukan kiproknya mati jalur yang mengarah ke kunci kontak ini terputus oke karena di bagian output merah yang mengarah ke kontak tadi itu tidak ada pengapiannya sekarang kita coba cek atau jumper di bagian sini kita jumper putih dengan dengan merah karena saya tidak menggunakan metode multitester kita cek putih dengan merah nanti kalau di bagian atas yang merah kontak ada apinya berarti kan jalur yang antara sini karena putih sini kan ada apinya jadi masuk ke sini muter langsung ke merah ini kan sana ya di sini di aset muter ke merah sana kalau merah sana ada apinya berarti kan jalur merah ini yang ke arah sana ke arah kontak aman dan bisa kemungkinan ya kiprok mati ya karena kiprok tidak mengeluarkan arus tapi kalau ini nanti di sana di bagian atas kontak kalau tidak ada apinya ya misalkan tidak ada apinya berarti bisa terjadi karena kabel merah ini yang ke bagian atas itu ada terjadi konslet atau putus oke kita lanjut di bagian sini ya kabel merah mengarah ke kontak saya akan coba yang kalau di sini kira-kira ada apinya apa enggak kalau di sini ada apinya berarti fix kemungkinan kiprok yang rusak oke tadi sudah kita coba dan ada apinya di bagian sini sekarang saya akan coba sambung lagi ini kunci kontaknya ini jadi merah dengan merah hitam kita sambung lagi atau kalau menggunakan kunci kontak itu kita on jadi biar ada jalur langsung masuk ke CDI terus yang ini biar saya jumper aja dulu untuk memastikan kalau di sini nanti ada apinya berarti kemungkinan memang kiprok yang bermasalah atau putus atau rusak kita coba ini ada apinya besar ada apinya jadi bisa disimpulkan kalau motor ini yang rusak kemungkinan kiprok jadi biar tidak menduga kayak motor ini kasusnya kasusnya motor ini kan biasanya seseorang yang mengganti spare part kayak gini ya mengganti kayak gini itu biasanya bertanya sama temannya motorku hilang pengapiannya apanya kayak gitu terus yang ditanya tidak begitu paham dengan motor jadi hanya menduga misalkan oh itu mungkin ya kan itu mungkin spoolnya dibukalah spool oh spoolnya bagus tanpa ada alat khusus dia sudah bisa nebak oh ini spoolnya bagus terus oh mungkin itu kuilnya itu ya kan terus dibelikan lah kuil ini kalau nggak kebengkel nanti mungkin ditebak lagi oh itu mungkin si di akhirnya beli lagi si di ya oke saya akan coba ambil kiproknya dulu terus saya akan ganti ya mudah-mudahan bisa dup oke saya ambil kiprok saya jumper disini aja dulu jumper disini nggak apa-apa karena kiprok kiproknya disini udah ada masanya kita jumper disini aja nanti ketika udah dipasang disini misalkan kiprok udah dipasang ya terus ada cdi dan kuil dan lain-lain itu harus ngetesnya nempel bodi kalau cuman untuk ngetes kiprok misalnya kang bro mau ganti kiprok baru ditancepin disini aja nggak apa-apa oke ada azan dulu kita hentikan sejenak oke kang bro ini saya coba ganti ganti ya saya coba pasang kiprok yang baru ini ada merke 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 sering gitu kang bro pakai merke 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 kawai kawai yang sekarang itu merke ini kualitasnya bagus menurut saya tapi ya kalau anda mau pakai merke lain silahkan merke coho unik apa terserah ini cuman persepsi saya aja menurut saya ya menurut saya merke ini agak bagus ya berani gitu loh nulis disini SCR silicon control SCR itu ya kayak dioda cuman fungsinya itu dia bisa mengendalikan panas biasanya kiprok yang menggunakan SCR itu enggak panas dipegang itu enggak panas gitu paling pol anget kalau sampai panas itu yang ditakutkan kebanyakan soket disini meleleh ya merk-merk kawai yang enggak pakai SCR biasanya dapang meleleh kita coba cek lagi pengabdiannya disini ada ada apinya enggak setelah kita ganti kiprok oke ada apinya coba saya akan nyalakan motornya saya coba pasang busi dan tutup businya ya oke mudah-mudahan bisa hidup ya kayaknya ya memang penyakit di kiprok dan untuk supra 125 dan karisma kok sering banget ya kang bro di video saya mungkin banyak puluhan kali kebanyakan rusaknya di bagian kiprok kenapa bisa gitu ya karena kiprok yang kayak supra 125 kayak gini itu bekerja ekstra kang bro jadi pendukungnya kan bukan full wire dia masih arus DC aja dari 10 dan dia masuk satu arus ngeluarinya dua di lampu dan di pengisian kalau pengisiannya bermasalah kiprok kiprok mati kalau lampunya yang bermasalah misalkan menggunakan lampu yang misalkan nilogen 100 watt padahal output keluaran kiprok itu cuma 50 watt dia gunakan sampai 100 watt itu kiprok akan kewalahan dan akhirnya jebol lagi padahal yang jebol itu bagian lampu tapi karena inputnya cuma satu jadi dia rusak semuanya gitu kalau motor motor lain kadangkan kalau kiprok yang biasa yang ada arus arusnya lampu dari 10 itu kan ketika lampu sering putus pengapian gak akan hilang tetap normal aja oke saya coba nyalakan motornya oke hidup ya motornya hidup normal oke saya matikan dulu karena bilang yang punya itu bilangnya yang punya kan tadi habis dibuka di spool nya sana jadi oli jelas kurang nanti mau saya ganti oli tadi cuma nyoba sebentar aja intinya motor ini sudah hidup ya nanti akan saya coba kembali setelah saya pasang dan isi oli nanti kita coba hidupkan lagi oke kong bro ini sudah saya pasang kiprok nya kiprok yang lama sudah saya ganti dengan yang baru kita coba ini untuk kiprok yang lama sepertinya masih original nya sepertinya ya kalau gak salah ya sekarang kita ganti yang baru mudah mudahan setelah kita lakukan penggantian ini motor kembali normal dan awet ya oke motor sekali pancal hidup ya oke kayak gitu ya normal langsung bagus kita coba matikan aja di kesimpulan dari motor ini yang rusak yaitu bagian kiprok nya namun sama yang punya sudah duluan diponis yang macam-macam ah itu kuil ah itu sepul sampai buang oli buang sepul eh buang oli buka sepul ganti kuil akhirnya malah buang-buang dana oke mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan semoga videonya bermanfaat bila ada salah-salah dalam perogato